untuk pencegahan dan pengendalian untuk penyakit menular HIV-nya. Jadi adik-adik ini nanti walaupun di masa pandemi seperti ini bukan berarti akhirnya kita melupakan atau melalaikan program yang lainnya. Salah satunya yang penyakit menular karena ini masih juga banyak ini masih menjadi program nasional untuk menurunkan angka penyakit menular terutama untuk HIV-nya juga. Jadi nanti akan berbagi oleh Bu Kista, Bu Kista juga ini dari Kemenkes dari P2PM-nya. Jadi nanti bisa berdiskusi dengan beliau adik-adik apa yang ingin ditanyakan bisa langsung atau melalui chat. Baik, adik-adik kita tepuk semangat dulu yuk untuk lebih semangat karena ini bulan puasa di siang hari. Tapi saya yakin Bu Kista ini adik-adik luar biasa semangatnya. Semangatnya luar biasa. Untuk mengeceknya coba kita tes dulu nih. tepuk semangat. 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 Oke. Baik, Bu Kista, untuk mengefektifkan waktu. Kita sampai jam 15.15 ya, Bu Kista ya. Iya. Dipersilakan, Bu Kista. Baik, terima kasih Bu Aisyah untuk materi saya screen sendiri atau bagaimana, Bu? Iya, ibu silakan. Sudah dijadikan co-host ya, Bu? Sudah. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua, adik-adek, serta musantara sehat. Langkatan keberapa ya, Bu sekarang, Bu? 17, Bu. 17, Bu. Baik, ini semua jadi daring ya, dari rumah masing-masing atau dari? Iya, dari rumah masing-masing, Ibu. Di rumah masing-masing, karena mereka sudah dibebas tugaskan. Baik, sekarang jam 1 siang, jam-jam yang rawan. Tapi karena kita online, jadi semua kameranya kebuka kan ya. Semua kamera dalam keadaan terbuka, biar kita bisa melihat kalau memang nanti ada yang ingin ke belakang atau izin, silahkan izin melalui chat ya, melalui Ibu MOT-nya. Baik, untuk materi kali ini adalah materi mengenai pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PMS di Indonesia. Untuk informasi dasar HIV AIDS dan PMS, di sini akan kita menjelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan HIV dan apa yang dimaksud dengan AIDS. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu HIV? Silahkan, ada yang bisa menjelaskan apa itu HIV? Dari mana, dari puskes mas Asinwa? HIV adalah suatu virus, virus yang masuk ke dalam tubuh manusia yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh. HIV itu adalah virus. AIDS itu adalah gejala dari virus tersebut, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Silahkan, ada yang lain? Apa itu HIV dan apa itu IH? Tadi dari Sulawesi Tenggara ya? Masih bisa dengar suara saya? Puskes masak, Mbak Gopi, puskes masak dari Sulawesi Tenggara? Iya, Bu. Iya, Bu. Dari Sulawesi Tenggara. Yang dari Maluku? Ada yang bisa? Iya, Bu. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan. Dari Amartya Tenggara. Jadi, untuk HIV itu singkatan sendiri, human deficiency virus. Jadi, HIV adalah satu virus yang menyebabkan menelawan sistem kekebalan tubuh. Jadi, tubuh kita jadi tidak ada sistem kekebalan, jadi resisten untuk terkena infeksi dari sakit lain. Sedangkan kalau AIDS sendiri, itu kan sekret kumpulan dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari infeksi dari HIV itu sendiri. Jadi, menimbulkan sekumpulan gejala sebagai manifestasi dari infeksi dari HIV itu sendiri. Oke, terima kasih atas jawabannya. Makanya kita akan lihat, berarti hampir semua teman-teman sudah mengetahui apa perbedaan antara HIV dan AIDS. HIV adalah human immunodeficiency virus, di mana sistem kekebalan tubuh manusia itu menurun, sehingga tubuh beragak untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh adanya virus HIV itu. Virus itu hanya terdapat di dalam tubuh manusia, yang menyebabkan kekebalan tubuh, sehingga tubuh beragak untuk melawan infeksi. Sedangkan AIDS adalah Iquered Immune Deficiency Syndrome, di mana AIDS ini didapat atau diterorkan dari orang lain, yang menurunkan kekebalan tubuh, sehingga terjadi yang merupakan kumpulan gejala dan tandanya. Sebenarnya penyakit HIV AIDS ini merupakan penyakit yang sangat sopan, maksudnya sangat sopan itu artinya bahwa kalau kita membuka pintu, baru mereka akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga jika kita memang bisa menjaga bagaimana berperlaku yang sehat, insya Allah untuk penyakit HIV ini tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh, yang mana yang diserang adalah sel darah putih atau limfosit, sehingga kekebalan tubuh menurun. Dia memiliki kemampuan-kemampuan banyak diri di dalam tubuh manusia. Prinsip penuralannya itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memenuhi exit, artinya bahwa dia keluar dari tubuh manusia yang terinfeksi. Kemudian bagaimana dia melakukan survive, bagaimana virus HIV itu dapat dalam kondisi hidup, sehingga dia bisa menurunkan ke dalam tubuh manusia, kemudian suficience yang jumlahnya atau konsentrasinya cukup. Dan enter atau virus HIV itu masuk ke tubuh manusia. Ini kita bisa lihat, ini adalah sel darah putih, di mana sel darah putih ini melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit, seperti diare atau batuk. Jadi kita bisa lihat, ini tubuh manusia, di dalamnya ada sel darah putih. Setelah itu kemudian nanti di dalam sel darah putih ini, jika ada penyakit misalnya diare, maka sel darah putih ini adalah sebagai tentara di dalam tubuh kita yang akan melawan adanya penyakit diare ini. Kemudian jika ada yang batuk, sel darah putih juga ini akan membantu melawan datangnya penyakit batuk ini. Sel darah putih ini, tapi jika virus HIV menyerang dan membunuh sel darah putih, jadi sel darah putih ini kena, ada virus HIV yang menyerang sel darah putih, sehingga sel darah putih ini mungkin akan berkurang dan mungkin akan melemah. sehingga dia akan dapat, sehingga virus HIV ini dapat masuk ke dalam tubuh kita, kalau sel darah HIV ini masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tidak ada lagi penjaga di dalam tubuh kita, tidak ada lagi tentara di dalam tubuh kita, sehingga bisa masuk penyakit-penyakit diare, penyakit batuk, dengan cepat bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk penyakit HIV ini sebenarnya terdapat di mana? HIV ini terdapat di dalam darah mana? Di dalam darah, kemudian di dalam cairan sperma, cairan vagina, dan di air susu ubu. Virus HIV itu tidak mudah meneluar. Seperti tadi saya jelaskan, virus HIV ini termasuk virus yang sangat sopan, karena kita harus mempermisi, kita harus membukakan pintu dulu, baru dia bisa menelarkan. Namun, dan cara penelarnya sangat terbatas. Cara penelarnya itu melalui hubungan seksual, bisa melalui berbagai jarum suntik, kemudian untuk produk darah dan organ tubuh, yang terkenal HIV, dan ibu hamil yang positif HIV, yang bisa menelarkan HIV kebaiknya. Perkembangan HIV, perkembangan dari HIV menjadi AIDS itu orang yang masih bersih, belum terlalu penyakit, atau virus belum ada di dalam darahnya. Halo, Bu Aisyah. Halo, Bu? Iya, Bu. Saya nggak bisa. Slide saya nggak bisa, sayang. Nggak bisa jalan ya? Emang nggak bisa itu ya? Iya, iya. Mbak Mita ya, Mbak Mita atau Mbak Mila nih? Yang adminnya. Mira, Bu. Gimana? Slide ini nggak bisa jalan ya? Ya, slide itu nggak bisa. Sudah, Bu. Sekarang sudah disesai ya? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, mungkin nanti bisa Mira yang share. Oke. Silahkan, Bu, dilanjutkan terlebih dahulu. Bisa? Sudah bergerak di Mira? Ya, sudah bergerak. Silahkan, Bu. Ini merupakan bagaimana, ya, ini merupakan bagaimana perkembangan dari HIV menjadi AIDS. pada saat manusia itu melakukan kontak atau melakukan berlaku yang berisiko, melakukan berlaku berisiko, dia akan tertular oleh virus HIV, di mana pada saat kita tes HIV bisa jadi hasil tesnya adalah negatif. Namun, hal ini bukan berarti bahwa mereka yang sudah melakukan berlaku berisiko itu negatif, tidak akan tertular oleh HIV, karena bisa saja pada waktu melakukan pemeriksaan HIV, mereka berada di dalam periode jendela. Jadi, periode jendela ini ada waktunya selama 3 sampai 12 minggu. Selama 3 sampai 12 minggu ini dikenalkan jadi sebagai periode jendela, di mana jika kita melakukan tes HIV, tes HIV-nya justru saja menghasilkan hasil negatif. selama dalam masa orang yang terkoreng 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 HIV, bisa saja hidupnya seperti orang sehat pada umumnya. Jadi, selama 5 sampai 10 tahun dia tidak merasakan dampak apapun, tidak merasakan sakit apapun, dia tetap sehat, bisa berinteraksi, tetap bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Namun, hal ini tentu sangat membahayakan, karena bisa saja dia menularkan kepada orang lain jika dia melakukan perlaku yang berisiko, seperti berhubungan seksual, kemudian mungkin berbagi jarum suntik. Setelah 3 sampai 12 minggu, biasanya kita harus melakukan lagi tes ulang untuk pemeriksaan HIV-nya. Jadi, pada waktu tenaga kesehatan memeriksa pasien, kita mungkin akan melakukan wawancara. Apakah pasien tersebut mempunyai perlaku yang berisiko atau tidak? Jika pasien tersebut mempunyai perlaku yang berisiko, kita akan meminta mereka tes HIV. Saat ini di semua puskesmas sudah ada penerapan tes entry, di mana ada 8 populasi kunci yang wajib untuk melakukan screening HIV. 8 populasi kunci tersebut, jika datang ke puskesmas, kita akan lakukan tes HIV, dan jika nanti hasil tes HIV-nya itu negatif, maka kita akan meminta mereka datang untuk tes lagi setelah 3 bulan kemudian. Karena di dalam masa 5-10 tahun, di mana sepertinya dia tidak mempunyai penyakit HIV ini terbahaya, masalah yang sangat terawar, karena bisa seperti efek domino, bisa menyebarkan fitur suntiknya. Setelah 5-10 tahun, maka dia mungkin setelah tertulat oleh HIV-AIDS kan masa stadium yang sudah memasuki stadium 3 atau stadium 4, di mana pengobatannya sudah sangat terlambat, sehingga kemungkinan bisa meninggalkan, atau bisa menimbulkan Masa jendela ke Windows Periode, di sini adalah masa di mana terjadinya infeksi, dan terdeteksinya antibody HIV 1-2 dengan pemeriksaan serologi. Jadi antara 3-12 minggu, ini hasil tes HIV-nya masih negatif, karena dia masuk dalam masa Windows Periode. Antibody pada penderita HIV di sini belum terbentuk, namun juga sudah dapat mengulakan pada orang lain. Seperti saat yang kita tahu pada saat ini, pada saat COVID seperti sekarang ini, kita bisa lihat masih banyak orang yang merasa sehat, mungkin merasa sehat pada waktu di tes antigen, pada waktu di tes COVID-antigen-nya, dia masih negatif, dan kita harus melihat selama 2 minggu setelah dia melakukan kontak dengan pasien yang positif COVID-19. Selama 2 minggu itu kita akan melihat apakah antibody-nya sudah terbentuk atau tidak. kalau untuk penelarannya yang kadang-kadang kita melihat kalau ada yang menderita HIV atau AIDS, kita melakukan diskriminasi terhadap orang tersebut. kita berusaha menjauh-menjauh dari orang tersebut. Kemudian jika mungkin kita dekat, kemudian ada tidak-tidak ingin berjabat tangan dengan orang tersebut, tidak ingin memeluk orang tersebut. Padahal penelarannya itu, hal-hal tersebut bukanlah merupakan penelaran HIV. Jadi melalui cuman, melalui kelupan, penggunaan WC bersama, kemudian melalui sentuhan, alakan, gigitan nyamuk, dan tinggal serumah dengan orang yang menderita HIV, itu bukanlah penelarannya. Jika dilihat dari penelaran, sebenarnya penelaran yang paling membahayakan HIV dan DBD itu sebenarnya lebih berbahaya DBD. Kalau saya lihat, karena DBD itu dibawa oleh nyamuk. Jadi nyamuk kan kita tidak mungkin bisa membelungku nyamuk itu, kita tidak bisa menahan nyamuk itu untuk tidak terbang dari satu rumah ke rumah yang lain. Kita tidak mungkin bisa menahan nyamuk untuk tidak terbang ke sana kemarin. Namun jika untuk penyakit HIV ini bisa kita cegah dengan berperilaku yang hidup yang tidak berisiko. Jadi jumlah kasus untuk kemudian pencegahan HIV bisa dilakukan dengan cara yaitu tidak melakukan hubungan seksual secara berisiko seperti berganti-ganti pasangan, kemudian tidak menggunakan narkoba, kemudian mengikuti program pencegahan penelaran HIV dari ibu ke anak. Jadi untuk ibu hamil sekarang ada program triple eliminasi, di mana setiap ibu hamil kita akan memeriksa HIV-nya, sipilis, dan hepatitis B-nya. Kemudian menerapkan kewaspadaan standar bagi petugas kesehatan. Bagaimana para petugas kesehatan itu melakukan standar-standar melakukan pemeriksaan sebeda dengan standarnya, memakai handspun, kemudian memakai handspun, dan sebagainya. Kemudian screening darah, donor, dan organ tubuh. Untuk screening darah ini, kita melalui program infeksi mineral lewat antitusi darah. Jadi pada waktu seorang donor darah ini melakukan donor darah, kita harus melakukan uji saring untuk IML-kibitnya. Uji saring yang kita lakukan itu uji saring untuk penyakit HIV, HIV, sipilis, malaria, dan hepatitis B dan hepatitis C. Kemudian untuk yang wajib screening HIV, sesuai dengan standar penyakit minimal di puskesmas, ada delapan populasi kunci yang wajib melakukan screening HIV, ibu hamil, pasien IMS, pasien TBC, WPS, laki-seksul laki, waria, penasun, dan warga binaan pemasyarakatan. Semua populasi kunci ini yang datang ke puskesmas wajib kita screening HIV. Bagaimana kita mengetahui kalau seseorang terinfeksi HIV? Bila belum muncul gejala, kita tidak dapat melihat apakah orang tersebut terinfeksi atau tidak. Jadi dalam waktu 5-10 tahun itu, kita tidak akan bisa melihat apakah dia orang terinfeksi atau tidak. Tapi di dalam darah orang tersebut sudah terdapat virus dan dapat mengelakkan kepada orang lain. Satu-satunya cara untuk mengetahui statusnya adalah dengan pemeriksaan antibodi HIV di dalam darah. Tidak ada cara lain untuk melihat apakah orang tersebut terinfeksi HIV tercuali melalui pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan dilakukan segera bila berlaku orang tersebut berisiko. Kita lihat. Strategi penemuan ini sesuai perjalanan klinis HIV. Kita bisa lihat bagaimana strategi kita. Di sini untuk remaja. terima kasih. ... Terima kasih. Strategi penemuan ini sesuai dengan strategi WHO yang pertama, bagaimana kita memberikan informasi luas kepada masyarakat melalui promosi kesehatan, di mana semua pasien tes harus mampu deteksi. Jadi saat ini sudah kita kembangkan, tahun 2019 lalu ada 1.080 pasien tes yang bisa melakukan layanan PDP. Tahun ini kita akan meningkatkan lagi pasien tes yang bisa melaksanakan layanan PDP di 34 provinsi. Semua pasien tes mampu melakukan diagnosis, kemudian populasi kuncinya terketahkan, bagaimana semua bumil harus terlayani, dan dukungan tanpa adanya stigma dan diskriminasi. Jadi saat ini sudah penerapan kebijakan test and treat. Semua pasien yang datang ke pasien tes akan dites HIV-nya. Kemudian setelah hasil tes HIV-nya keluar, maka akan diberikan pengobatan. Kalau dulu kita untuk melakukan tes HIV, kita memerlukan persetujuan dari pasien tersebut. Maka sekarang dengan adanya penerapan kebijakan test and treat, semua pasien yang merupakan populasi kunci wajib dilakukan tes HIV. Jika pasien tersebut tidak ingin dilakukan tes HIV, maka dia harus memuat surat pernyataan bahwa tidak bersedia untuk dilakukan tes HIV. Jadi berbeda sama yang kebijakan yang lalu. Kalau kebijakan yang lalu, kalau dia bersedia, maka dia membuat surat pernyataan. Maka kebijakan 2019 ini, jika dia tidak bersedia, maka dia harus membuat surat pernyataan bahwa dia tidak bersedia untuk dilakukan pemberisan tes HIV. Semua pasien tes diharapkan sudah dapat melakukan deteksi di HIV, sudah dapat melakukan pemberisan HIV, dan sudah dapat melakukan pengobatan HIV. Dengan adanya layanan PDP di semua kabupaten kota. Untuk di tahap menurutnya di tahap kedua, ini di mana sudah mulai ada lesi di kulit dan di kuku, kemudian penurunan berat badannya di bawah 10%. Ada riwayat herpes 5 tahun yang lalu, kemudian riwayat berlaku berisiko. Jadi kita harus melihat, melihat pasien yang datang ke puskesmas, itu seperti apa, padat, sudah di tahap yang mana. Nah, apakah ada, apakah ada riwayat berlaku berisikonya, atau tidak. Kemudian kita harus melihat, apakah ada lesi di kulit dan di kuku, termasuk defisit berat badan di bawah 10%. Nah, untuk di tahap 3, jika pasien tersebut sudah ada lesi di mukosa mulutnya, kemudian sudah ada lesi di kulitnya, defisit berat badannya di atas 10%, jadi sudah sangat cepat banget penurunan berat badannya, kemudian ada riwayat lagi, dan riwayat penyakit lain. Untuk perjalanan kulit, WHO untuk tahap 3 itu, sini sudah ada di stadium yang lanjut, di stadium 4, itu semua sakit sudah berat ya, jadi sudah macam-macam penyakit sudah dialami oleh pasien tersebut. Kemudian anomali degenerasi, dan adanya kekenasan untuk penyakit yang lainnya. Untuk di tahap pertama ini, diharapkan semua populasi kunci yang datang berobat itu dengan sukarela untuk melakukan tes. Jadi mereka melakukan tes secara sukarela, di mana dengan tes ini, maka standar pelayanan minimal di puskesmas sudah dilaksanakan, termasuk untuk delapan populasi kunci yang ada di SPM. Kalau sudah di tahap 2 sampai di tahap 4, ini berupakan sudah masuk ke dalam indikasi medis. Screening HIV dan diagnosis HIV juga ditemukannya antibody atau antigen HIV dalam darah. Screening HIV ini, pemeriksaannya yaitu melalui rapid test, rapid test, rapid 1, rapid 2, rapid 3. Kemudian kita lakukan melalui pemeriksaan ELISA, ataupun melalui western bot, atau dan yang lain-lain. Kemudian untuk pemeriksaan antigen HIV-nya, kita melalui P24, ataupun melalui PCR. Membuat obat ARP ini bermanfaatnya, berguna untuk menekan jumlah virus di dalam darah. Kemudian pasien tersebut harus minum secara teratur. Jadi seperti di TV harus ada pengawas minum obat ya. Kemudian tepat waktu dan seumur hidup. Dan ini yang agak sedikit menjadi permasalahan di kita yang saat ini. Karena kadang-kadang ada beberapa pasien yang mengeluhkan efek samping dari obat tersebut. Ada yang merasa mual, kemudian ada yang merasa, ada juga yang merasa terlalu sudah bosan ya. Karena dia harus minum obat seumur hidup, jadi kadang-kadang merasa bosan dengan minum obat tersebut. Pada beberapa pertemuan dengan tim penjangkau dan pendamping, mereka cara minum obat itu agar secara teratur. Jadi cara para pendamping ini membuat WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group itu ada pasien HIV yang akan diaksen. Akan diaksen, akan ditanyakan apakah sudah minum obatnya atau tidak. Jadi setiap jam akan dipantau, sudah minum obatnya, sudah teratur atau tidak. Karena ini sangat penting. Kita untuk obat ARV ini harus diminum secara teratur, tepat waktu, dan seumur hidup. Kemudian obat ARV ini disediakan secara gratis di rumah sakit dan di puskisma seluruh Indonesia. Obat ARV yaitu untuk menurunkan jumlah virus di dalam darah sampai tidak terdeteksi dan mempertahankannya secara undeteksi. Jadi pada waktu pasien tersebut sudah meminum obat ARV, agar kita mengetahui apakah jumlah virusnya sudah menurun atau tidak, kita harus melakukan tes virolot. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan, ataupun minima setahun sekali, mereka harus melakukan tes virolot untuk mengetahui apakah jumlah virus yang ada di dalam tubuh mereka sudah menurun atau tidak. Kemudian obat ARV ini juga mencegah progresi penyakit dan mencegah adanya infeksi oportunistik. obat ARV juga bisa memperbaiki kualitas hidup dan dapat mengurangi transmisi kepada yang lain. Jadi untuk ibu yang hamil, jika dia meminum ARV-nya dengan secara terapur, kemudian waktu, maka untuk penemuan kepada bayinya sangat kecil kemungkinannya. antara HIV AIDS tidak bisa kita lepaskan dari penyakit infeksi menularan seksual. Infeksi menularan seksual ini boleh dikata dia sepupu sama HIV AIDS. Infeksi menularan seksual itu merupakan kelompok infeksi yang menular melalui hubungan seksual yang mengakibatkan penyakit pada alat kelamin dan atau tubuh secara keseluruhan. Beberapa infeksi menular seksual dapat diterungkan dari ibu yang terinfeksi kepada janin atau bayinya, serta melalui kontak darah atau alat yang menembus kulit. Etiologi infeksi menular seksual, organisme penyebabnya kurang lebih ada 34, jadi sangat tanya untuk penyebab IMS ini. Namun yang paling banyak ditemukan adalah karena adanya penyebabnya adalah bakteri, yaitu bakteri Neisseria gonorrhoea atau GO, kemudian bakteri Treponema pallidum, Sipirisnya, kemudian ada Clamidia trakomatis, ada Gardanella vaginalis, Hayemovirus bukrei, Dona pania granulomatis, Nipoplasma hominis, dan Urea plasma urea ikon. Kemudian selain bakteri, ada juga penyebabnya karena virus, yaitu ada Herpes simplex, Hepatidis BFC, kemudian HIV, HPV, dan CNP. Kemudian ada juga beberapa penyebab yang karena protosol, yang protosol seperti Trichomonas vaginalis, atau karena adanya jamur, Candida albitas, dan Ectoparasit, yaitu Pterus pubis, ataupun Sarkoptis scabies. Perlaku berisiko yang dapat mempermudah penularan IMS, yaitu kita melakukan hubungan seks yang berisiko tanpa menggunakan pelindung atau kondom. Kita melakukan hubungan yang berisiko ini dengan penderitaan IMS, jadi yang penderitaan sipilis, penderitaan BO, kemudian kita melakukan hubungan seks ini dengan lebih dari satu pasangan. Kemudian dilakukan secara anal. Anal karena bubukannya sudah dilakukan secara anal yang mana bisa menyebabkan terjadinya infeksi menular seksual karena melalui anak ini, itu bisa menimbulkan luka. Kemarin saya baca di berita bahwa Anna Will Smith, siapa ya, Jamie ya, Jamie ya, itu mengandung, paham di mana bahwa dia, maka bahwa dia termasuk penyuka sama jenis juga, tetapi bisa juga melakukan, melakukan hubungan dengan lawan jenis, tetapi bisa juga melakukan hubungan dengan sesama jenis. Dan itu sepertinya saat ini semakin, semakin, para-para semakin diingin ya, makin terbuka untuk masyarakat sudah tidak malu lagi untuk mengungkapkan hal tersebut, sehingga penyakit infeksi menular seksual ini semakin banyak. Apa saja kan, belajar dari infeksi menular seksual, ini yaitu jika keluar cairan yang tidak normal dan atau sakit pada atau dari vagina, yaitu adanya keputinan, kemudian keluar cairan tidak normal dan atau sakit dari penis, kemudian adanya luka pada dan sektor alat kelamin, ini merupakan gejahnya dari infeksi menular seksual, adanya nyeri perut bagian bawah pada perempuan, pembengkakan testis atau skrotum, tumbuh, adanya tumbuhan vegetasi, dan radang mata pada bayi yang baru lahir. Ini bisa kita, kemungkinan ada, merupakan gejahnya dari infeksi menular seksual. Pendekatan sindromnya, pendekatan yang kita menggunakan argoritma atau bahkan alur berdasarkan sindrom. Jadi, kita melihat gejala dan tanda klinis pasien untuk sampai pada keputusan pengobatannya dengan menggunakan antibiotik yang sesuai. Bagaimana kita, di pasien test di puskesmas itu, kita melakukan pemeriksaan IMS dengan laboratorium yang sederhana. Ini sesuai dengan Permenkes 37 tahun 2012 tentang penyelenggaran laboratorium puskesmas. Jadi, di dalam pemeriksaan itu, kita hanya pemeriksaan sederhana saja. nanti kita akan melihat di slide berikutnya bagaimana alur pemeriksaan untuk IMS ini. Kemudian, ada berbagai bentuk PMS, penyakit infeksi menular seksual. Ada sembilan sindrom yang bisa kita lihat. jika satu, adanya Duh atau cairan vagina, ini kemungkinan ada kemungkinan DO, trichomoniasis, kandidosis vaginalis, ataupun vaginosis bakteri. Kemudian, jika ada Duh atau cairan di uletra, kita bisa melihat ini kemungkinan DO atau klamidia. Kemudian, jika ada luka pada alat lamin atau utus genital, itu bisa kemungkinan sitwis, utus no, amproid, dan fisikalnya vertes genitalis. Kemudian, apabila adanya lukerut bagian bawah pada wanita, itu kemungkinan adanya manifestasi dari penyakit-penyakit IMS lainnya, termasuk pembungkata transporotum atau buah pelir. Kemudian, benjolah dilipat paha, adanya bubo imulinal, lymphobranuroma venerum, kemudian, adanya adanya radang mata bayi yang baru lahir atau konjunktivitis neotatorum, itu kemungkinan sitwis komedital pada bayi atau anak, dan tumbuhan pada alat lamin atau vegetasi genital, yaitu adanya kondilumah akuminata. Proctitis der anus, ini kita bisa lihat melalui pemeriksaan laboratorium sederhana. Infeksi menular seksual tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi yang bisa dicegah dan diobati. ada beberapa program infeksi menular seksual di puskesmas, yaitu pelayanan komprensif IMS, diagnosis IMS dengan pendekatan sindrom, jadi kita melihat bagaimana sindrom yang ada pada pasien tersebut, kemudian, kita bisa memberisahnya dengan pemeriksaan laboratorium sederhana. Screening rutin IMS pada populasi berisiko tinggi. Ini terutama pada ibu hamil yang saat ini mulai banyak digelakkan kepada ibu hamil untuk melakukan deteksi gini IMS, kemudian penata langsalan IMS pada pasangan. Penata langsalan IMS pada pasangan ini bagaimana kita melakukan notifikasi pasangan pada populasi berisiko tinggi. Kemudian, infeksi menular seksual yang terintegrasi dengan layanan KIA habis secara disivilis pada ibu hamil mobile IMS. Jadi, kita melakukan aset layanan IMS melalui mobile pada populasi yang berisiko tinggi. Kemudian, penawaran pemeriksaan tes HIV pada setiap pasien IMS. Diharapkan semua pasien yang pasien IMS itu dilakukan pemeriksaan HIV. Demikian juga sebaliknya. Untuk semua pasien yang HIV, kita akan melakukan pemeriksaan IMS. Bagaimana kita melakukan menyediakan obat IMS di pasien tersebut dan distribusi kondom. Ada tiga program untuk global sektor untuk strategi untuk HIV hepatitis dan SD ini, yaitu melalui tri-eliminasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 sampai 2021. Di sini kita bisa lihat melalui World Heart Assembly tahun 2016 bagaimana penanganan untuk penyakit HIV, kemudian hepatitis, dan penyakit IMS-nya. Strategi global sektor kesehatan untuk IMS ada tiga area prioritas untuk bagaimana strategi global ini, yaitu civilis, bagaimana kita melakukan eliminasi civilis kongen misal, kemudian bagaimana untuk yang resiko gonorhe, kita kira-kira resiko gonorhe yang resisten obat itu seperti apa, kemudian yang untuk human papiloma virusnya, bagaimana melakukan vaksinasi untuk mencegahkan karosertisnya. Ini adalah situasi dan kebijakan HIV dan PMS di Indonesia. Kita tahu ada beberapa kebijakan yang ada beberapa perubahan kebijakan yang ada di program HIV dan PMS saat ini. epidemi HIV di Indonesia ada sekitar ada sekitar estimasi odak tahun 2020 adalah sekitar 543.100 odak di tahun 2020. dari 543.100 odak ini tersebar di 34 provinsi di mana epidemi untuk di Papua dan Papua Barat epideminya sudah meluas tingkat rendah. Jadi kita bisa lihat warnanya yang merah marut yang sangat kuat ini ini sudah di atas 30.000 jadi sudah sangat tinggi. Kemudian epidemi HIV yang terkonsentrasi kita masuk ke di Indonesia epidemi HIV-nya masih epidemi terkonsentrasi artinya bahwa HIV ini ada pada 8 populasi kunci jadi belum ke populasi umum. Prevalensi HIV dewasa yang di atas 15 tahun adalah sekitar 0,26% prevalensinya untuk tahun ini tahun 2020 yang kita hitung adalah angka insiden yang kita hitung adalah perkiraannya adalah 0,21 tapi ternyata setelah dilakukan perhitungan tahun 2020 dari perkiraan 0,18 ternyata yang tercapai sudah 0,21 jadi insiden sudah sangat tinggi untuk kasus HIV ini estimasi jumlah populasi kunci jadi dari 543.100 oda ini ada 5.546.953 estimasi jumlah populasi kunci jadi dari 543.100 ini ada yang pekerja seks laki-seks laki-wari penasunan pelanggan sangat cukup banyak yaitu 10% lebih 10% lebih karena atas 5.546.900 estim program ini diharapkan pada tahun 2030 kita akan mencapai getting 3.0 yaitu bagaimana kita mengendalikan HIV ini sehingga pada tahun 2030 kita akan mendapatkan 3.0 yaitu 0 new infeksi bagaimana 0 age relative relative rate dan 0 diskriminasi jadi 3.0 tahun 2023 bagaimana angka infeksi HIV yang baru tidak ada infeksi HIV yang baru tidak ada kematian karena AIDS dan tidak ada diskriminasi saat ini kita bisa melihat masih banyak stigma atau diskriminasi terhadap para odat ada wacana bahwa mereka juga tidak ingin disebut tidak ada lagi odat tapi odif jadi orang dengan HIV dibedakan dengan orang dengan AIDS mereka minta disebut sebagai odif pada waktu kita menyusun PNK revisi PNK 21 mereka ada beberapa istilah yang tidak ingin sudah ingin direvisi tapi saya tidak tahu apakah sudah jadi atau tidak jadi mereka ingin makan lagi odat tapi bagaimana bagaimana tidak ada lagi infeksi baru HIV yaitu dengan cara semua populasi kunci yang negatif kita lakukan lagi tes setiap 3 bulan jadi setiap 3 bulan kita akan lakukan tes lagi kepada populasi kunci 8 populasi kunci yang ada di SPM kemudian seron relatif kematian tidak ada lagi kemungkinan terakhir yaitu dengan secara HIV dengan stadium 1 dan 2 kita obati di FK kita obati di FK TV sedangkan untuk HIV dengan stadium 3 dan 4 kita obati di FK RTL jadi di pas perusahaan rujukan ketika lanjut kita rujuk untuk HIV dengan stadium 3 dan 4 tidak ada lagi diskriminasi semua nakas tenaga kesehatan dan pasangan tes HIV mempunyai hak profilaksis pasca pajanan jadi semua tenaga kesehatan dan pasangan tes HIV diberikan hak untuk profilaksis setelah mereka terpajang untuk mencepi trisero tahun 2030 ini cara kita melakukan stop yaitu bagaimana melakukan screen atau bagaimana melakukan promosi kesehatan melakukan screening kemudian bagaimana simbol 90% dimana dengan melakukan suruh ini 90% sudah tercapai 90% untuk infeksinya kemudian 90% kematian kematiannya dan 90% tidak tidak ada lagi tidak adalah 90% pasien yang diobati dan 90% pasien yang diobati itu tes viral roadnya menurun turun ini membutuhkan sinergitas di semua sektor jadi bukan hanya bukan hanya untuk di sektor kesehatan saja tapi di semua sektor terlibat baik pementerian dalam negeri kemudian termasuk pementerian HAM pementerian PMK juga akan terlibat ini merupakan road map pengandalian HIV jadi selama tahun sampai tahun 2020 2030 kita melakukan road map bagaimana cara untuk mengendalikan HIV ini kalau pada tahun 2012 kita melakukan TLC daftar supah jadi setiap orang yang datang ke pasien kita minta untuk diberikan supah kemudian pada tahun 2016 bagaimana ada pedoman untuk screening HIV sipilis dan pada untuk wanita yang hamil 2018 kita pastrek 90-90-90 90 yang dites HIV 90 yang diobati dan 90 yang virusnya tersuppresi kemudian dari tahun 2020 90% populasi kunci itu mengetahui status HIV-nya dan 100% bayi yang lahir dari ibu yang HIV itu di screening jadi setiap ibu hamil yang datang ke fasilitas kekelianan kesehatan akan di screening HIV-nya kemudian jika dia positif maka kita akan pantau sampai bayi tersebut lahir setelah bayi tersebut berumur 3-6 bulan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap bayi tersebut tahun tahun 2022 saat ini sedang kita bukan kemakan sedang kita penerapan triple eliminasi triple eliminasi untuk program kita berkarya sama dengan PESGA untuk HIV dan Sifilis dan target 90-90 di 2023 dapat tercapai sehingga tahun 2030 kita bisa mencapai di titik zero tujuan dan target tahun 2024 kita rencana aksi nasional rencana aksi nasional yang disusun pada tahun 2020 kita mempunyai target pada tahun 2024 maka akan ada diharapkan 90% odak itu mengetahui statusnya jadi semua pasien jadi semua pasien yang berperilaku berisiko itu kita akan tes semua pasien akan dites HIV mereka mengetahui statusnya apakah mereka HIV atau tidak kemudian bagaimana dari pasien yang tahu status tersebut kita berikan pengobatan ARP-nya diharapkan 70% odak 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 ARP saat ini kemudian tahun 2024 diharapkan insiden insiden HIV adalah 0,18 per seribu penduduk namun saat ini angka insiden ini sudah tercapai sehingga kita dari subit HIV sudah melakukan revisi lagi untuk perhitungan kembali berapa sebenarnya jumlah insiden HIV di Indonesia ini 50 dari 100 ribu ini adalah penurunan HIV dan sekilis yaitu sebanyak 50 per 100 ribu dan 75% odak yang dalam pengobatan ARP dari yang 70% ini 75% diharapkan bisa melakukan pemerintahan viral load saat ini untuk pemerintahan viral load ini sangat kecil hanya sekian persen saja tidak sampai 10% dari odak ARP yang melakukan pemerintahan viral load kemungkinan juga karena pemerintahan viral load ini tidak bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia dan karena pemerintahannya ini termasuk sangat mahal sehingga pemerintahan viral load ini hanya di provinsi tertentu saja yang bisa melakukan pemerintahan viral load kemudian diharapkan untuk tahun 2021 ini insiden untuk sipilis adalah sebesar 0,8 perseribu penduduk untuk angka insiden sipilis ini juga kita masih masih sulit untuk mendapatkannya masih 1.133 1.133 adalah puskesmas dan 2.935 adalah rumah sakit baik pemerintah maupun swasta untuk laboratorium untuk laboratorium yang bisa melakukan tes viral load ada 69 TCM kemudian ada tiga kita punya untuk alat ebot 32 dan ada dua untuk laboratorium tes PL yang menggunakan roceh untuk rujukan EID-nya pemerintahan baiknya itu kita ada empat rumah sakit laboratorium dan EID-nya pasien yang melaporkan kasus HIV di Indonesia kabupaten kota yang pernah melaporkan kasus HIV ada sekitar 485 kabupaten kota dari 512 kabupaten kota yang melaporkan adanya kasus HIV sedangkan dari 485 kabupaten kota yang pernah melapor ini yang melaporkan kasus HIV dari tahun lalu dari bulan Januari sampai Desember ada sekitar 474 kabupaten kota kasus HIV memberikan penseling dan tes HIV kalau dulu setiap kali kita melakukan tes HIV maka kita akan melakukan penseling saat ini sudah tidak seperti itu jadi saat ini kebijakannya adalah test and treat tidak ada lagi konseling tetapi kita memberikan konseling setelah tes jadi konseling itu dilaksanakan pada saat pasien tersebut ternyata adalah positif HIV pasien tes yang bisa memberikan konseling dan tes HIV ada 9951 yang pernah melaporkan kasus HIV dalam pasien yang hanya bisa melakukan tes HIV dimana 8126 itu ada di puskesmas dan 1518 itu ada di rumah sakit dari pemerintah dan swasta dan 307 di Papas Hutan Balai Kesehatan KKP dan UKD Saat ini program untuk dilapas kemudian di rumah tahanan di Balai Kesehatan dan unit transkursi darah sedang kita galakkan kita harapkan dengan semakin banyaknya lapas atau rutan KKP dan unit transkursi darah yang bisa melakukan tes HIV maka kasus HIV yang kita temukan juga semakin banyak kemudian pasien tes memberikan pengobatan air tidak semua pasien tes bisa memberikan pengobatan yang bisa memberikan pengobatan adalah pusat rumah sakit yang sudah melakukan layanan PDP yang ada sekitar 1729 pasien tes yang melakukan layanan PDP layanan PDP mandiri baru sekitar 1471 kemarin kemarin tahun 2020 baru kita latih lagi 1086 pasien tes untuk melakukan PDP mandiri kemudian ada layanan PDP satelit jadi dengan sebagai satelit saja sebanyak 258 dari 1421 PDP mandiri itu ada sekitar 763 puskesmas 366 rumah sakit dan 12 balai atau klinik layanan PDP satelit ada sekitar 168 puskesmas 27 rumah sakit dan 33 untuk L9 baik balai dokter praktek klinik swasta dan lapas maupun rumah tahanan ini adalah kesket HIV dan pengobatan ARV di Indonesia sampai Desember 2024 kita bisa melihat estimasi odak 2020 adalah sebesar 543 100 dari estimasi odak 543 100 ini odak yang ditemukan ada sekitar 419 551 yang kita odak yang ditemukan ini dan yang ternyata masih hidup ada sekitar 359 457 atau hanya sekitar 66 persen karena 34 persennya dari dari 419 551 itu 60 094 odak tersebut sudah meninggal dan dari odak yang ditemukan dan masih hidup itu yang mulai yang pernah mulai ARV itu sebanyak 262 693 orang dan yang pernah mulai ART dan masih hidup hanya sekitar 215 39 orang 47 654 odak tersebut meninggal odak yang sampai saat ini tetap melakukan melakukan pengobatan hanya sekitar 26 persen saja ada sekitar 142 906 odak yang tetap melakukan pengobatan ARV 65 779 odak lainnya dia lost to follow up jadi tidak menelajukan pengobatan ARV dan meninggal adalah sebanyak 6354 disini bisa kita lihat bagaimana fungsi peran-peran pendamping peran teman-teman pendamping peran keluarga dan peran tenaga kesehatan bagaimana kita memotivasi para odak ini untuk tetap melakukan pengobatan dengan meminum ARV secara teratur kemudian dari 142 906 odak yang on ARV itu yang ditest viral hanya sekitar 37.068 orang dan yang dari 34.000 dengan virusnya terus supresi adalah 33.227 orang ini bisa kita lihat selebihnya dari selebih dari odak tersebut apakah memang dia minum obat secara teratur atau tidak sehingga virusnya terus supresi sampai tahun 2020 jumlah kasus HIV adalah sebanyak 419 551 untuk kasus AIDS itu sebesar 159 1740 kita bisa melihat dari grafik yang ada di layar ini ternyata semakin tahun dari sejak tahun 2009 kita bisa melihat bahwa grafik ini semakin lama semakin naik jadi dari yang tadi 34.257 orang yang HIV ternyata bisa pada tahun 2019 mencapai 528 50.282 orang yang HIV dan ini menurun lagi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 41.987 ini mungkin dengan adanya penerapan test entry sehingga semua populasi kunci kita lakukan semua populasi kita tes dan kita lakukan pengobatan kasus HIV AIDS di Indonesia tahun 2020 sampai Desember 2020 per provinsi kita bisa lihat paling tinggi untuk oda yang ditemukan yang paling tinggi ada di Provinsi Jawa Timur jadi walaupun Gangdoli sudah ditutup tapi untuk secara provinsi di Jawa Timur tingkat provinsi Provinsi Jawa Timur masih tetap tertinggi dan diikuti oleh Jawa Barat Jawa Tengah dan BKI Jakarta untuk yang paling rendah adalah Sulawesi Barat disini kita bisa lihat untuk Maluku ada 378 kemudian untuk Sulawesi Tenggara itu sebanyak Sulawesi Tenggara kemudian untuk kasus AIDS tahun 2020 sebanyak 8.639 dari 8.639 ini kasus AIDS yang tertinggi ada di Provinsi Jawa Tengah buat Tengah kita bisa lihat dari sini dimana kasus yang odanya tertinggi ada di Jawa Timur namun ternyata mungkin dengan pengobatan ARV yang sangat bagus sehingga bisa ditekan untuk sampai ke ARV AIDS Jawa Timur ada di posisi yang keenam padahal untuk odanya yang tertinggi terbanyak namun Jawa Tengah Jawa Tengah posisi ketiga namun untuk ARV AIDS dia berada di posisi yang pertama dari estimasi odel 514 itu untuk yang melakukan tes HIV tahun 2020 sebanyak 3.845.267 orang yang tertinggi untuk melakukan tes HIV adalah di Jawa Tengah kemudian yang paling rendah ada di Maluku Utara saat ini orientasi tes entry tahun 2020 kita mengundang ada 1.082 fasilitas pelayanan kesehatan yang dikembangkan dapat melakukan pelayanan PDP dimana dengan pelayanan PDP itu maka mereka melakukan tes HIV kemudian melakukan pengobatannya untuk kasus yang dari di tes HIV tahun 2020 kemudian ternyata yang positif ada sekitar 41.917 dan yang mulai pengobatan ARV itu sebanyak 32.925 jadi masih cukup banyak yang yang tidak melakukan pengobatan ARV sebanyak 8.000 lebih yang tidak melakukan pengobatan ARV ini merupakan kasus HIV kasus HIV menurut kelompok umur untuk kasus HIV yang paling tertinggi ada di usia 25 sampai 49 tahun kemudian untuk usia terendah adalah usia 519 tahun sedangkan itu dibawah 4 tahun ini masih balita ini masih cukup tinggi juga itu sebanyak 1,5% untuk kasus HIV untuk yang AIDS ini ada di usia yang paling tinggi ada usia 30 sampai 39 tahun yang diikuti oleh usia 40 sampai 49 tahun dan yang paling terendah adalah yang paling harinya ini usia paling kecil ya di bawah setahun itu 0,5 0,5 yang 0,1 itu adalah usia 114 tahun itu bagitanya kasus HIV menurut kelompok yang berisiko menurut populasi kuncinya kelompok yang berisiko itu kasus HIV paling banyak tidak diketahui tidak diketahui ada sebanyak 52,6% kemudian penasun ada beberapa wajan bahwa untuk penasun ini mulai menurun karena penggunaan narkoba yang sudah berubah lagi penasun menurun tapi secara estimasi kemungkinan kasus penasun ini kemungkinan akan naik waktu hanya beberapa persen heteroseksual sebanyak 16,5% homoseksual 22,2% dan yang lain yang tidak dan yang lain adalah 8,2% untuk kasus AIDS yang paling tinggi adalah heteroseksual untuk kasus heteroseksual kemudian homoseksual LSL memang semakin tahun semakin tinggi saya tidak tahu saya kalau melihat kadang-kadang kalau kita lihat di televisi kadang-kadang kalau kita lihat-lihat di sekitar kita kayaknya jumlah LGBT ini juga makin tinggi supaya tidak malu-malu lagi untuk bergaul di umum kasus HIV menurut jenis lamin yang paling kasus HIV yang tertinggi adalah laki-laki yaitu 67% kasus HIV yang tertinggi dan kasus AIDS yang tertinggi adalah laki-laki untuk berdasarkan pekerjaannya untuk kasus AIDS ini kita bisa lihat tidak diketahui jadi pada waktu mereka melakukan pengobatan di pasien plus mereka tidak mencantumkan pekerjaan mereka namun kita bisa lihat ibu rumah tangan cukup tinggi ada sekitar 18.682 orang yang dari AIDS kemudian kita bisa lihat juga ada pegawai negeri sipil yang sebanyak 3.237 anggota abri 931 saya tidak tahu apakah tahun 2021 ini akan naik lagi kalau kita melihat berita di televisi ya berapa banyak kita temukan bahwa ternyata ada anggota yang melakukan hubungan terlarang di hotel beberapa kali yang dicidik kemudian kasus PMS di Indonesia kasus PMS ini juga termasuk kasus yang seperti sebenarnya banyak hanya saja pelaku sangat sedikit jadi sebenarnya belum semuanya bisa didapatkan untuk pasien EMS ini pasien EMS yang berkunjung kelayanan EMS itu sekitar 1.267.380 orang dan yang ditemukan yang dites kemudian hasilnya positif adalah 70.816 dan yang diobati ada sekitar 61.896 berdasarkan pendekatan diagnosis sindrom atau berdasarkan diagnosis klinisnya kita bisa lihat dari kasus EMS ini ada sekitar 24.000 karena adanya 2 tubuh vagina kemudian ada 2 tubuh oletra 7.558 kemudian ulpus genital ada 1.065 bubo inguinal ada 38 orang dan penyakit radang panggul 602 bubo kapan kerutum 115 tumbuhan genital atau vegetasi ada sekitar 1.514 konjunktivitis neonatorum 6 bayi kemudian 360 adanya parna 2 tubuhan nus kemudian berdasarkan diagnosa laboratorium jadi kasus EMS yang diperhisa melalui laboratorium itu ada sifilis ini sebesar 13.506 kemudian sifilis lanjut 4.931 bono GO 7.035 bolet tripis genus bonore 3.563 bolet tripis non GO 5.379 servis titis 14.235 lagi 147 trikom moniasis 1.534 dan rps genital 1.167 ini data ini dapat teman-teman akses di siha.co.id jika ingin melihat bagaimana laporan untuk pertumbangan HIV AIDS dan IMS ini bisa diakses di siha.co.id pelayanan tes HIV di Indonesia kita bisa lihat layanan tes HIV sebanyak 8.840 dan yang sudah pernah melapor sampai tahun 2020 sebanyak 9.951 untuk yang lain nanti yang tertinggi ada di Jawa Barat ini bisa dilihat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Sulawesi Selatan dan Sumatera karena mereka memang merupakan provinsi-provinsi dengan yang kabupaten kotanya sangat banyak ya Jawa Timur Jawa Barat jadi kalau kita melihat jumlah lainan tesnya cukup banyak ya sudah cukup naik karena dengan jumlah kabupaten kotanya yang juga cukup banyak lainan PDP-nya jadi sudah ada beberapa perluasan lainan PDP di 24 provinsi dan yang sudah diaktifasi baru sekitar 1.471 kemarin kita nanti lagi 1.082 tapi mungkin belum seluruhnya diaktifasi kita bisa lihat untuk lainan PDP diaktifasi itu paling tinggi ada di Jawa Tengah Jawa Timur DKI Jakarta karena memang cukup banyak ya dan untuk penanggulangan penanganan IP ini layanan IMS kita bisa lihat untuk layanan IMS ini sangat kecil sekali layanan IMS yang lapor makanya baru 5.253 dan lain IMS yang pernah lapor sampai Desember itu ada sekitar 6.2003 Tandasan Hukum pelaksanaan standar pelayanan minimal standar pelayanan minimal yang terlaksanakan di Puskesmas berdasarkan KP nomor 2 tahun 2018 yaitu ada standar teknis pembunuhan butuh pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan yaitu di poin 2 kemudian standar pelayanan minimal tahun 2019 bagaimana pelayanan kesehatan di kabupaten kota yaitu untuk pelayanan kesehatannya untuk ibu hamil ibu bersalin bayi baru lahir balita usia pendidikan dasar usia produktif usia lanjut penderita hipertensi penderita diabetes melitus orang terbuka tuberculosis dan yang kedua yang 12 adalah untuk program HIV-nya orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan dayatan tubuh manusia jadi kita ada di kemudianan ke 12 untuk di SPM ini bagaimana kita memberikan edukasi bahwa perilaku yang berisiko dan perilaku berisiko itu seperti apa dan kita melakukan screening 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 kita lakukan ke 8 populasi kunci yaitu pada 2 hamil pasien TBC pasien MS penjaga seks lelaki seks lelaki lelaki itu bukan lelaki kalau dia cuma menyukai lelaki tidak ada masalah tapi yang berkaitannya adalah dia melakukan hubungan seks antar lelaki kemudian waria penasun dan warga binangan kemasyarakat ini adalah standar deteksi dini HIV dan CT jadi kita bisa lihat sesuai dengan standar pelayanan minimal di puskesmas itu kita lakukan deteksi dini yaitu minimal kita lakukan R1 kita lakukan reputus 1 lalu kita lakukan penyakatan dan pelaporan jika dia non-reaktif untuk kita akan lakukan tes pulang HIV pada ibu hamil dan pasangannya minimal setiap 3 bulan kita bisa lihat disini yang ibu hamil lakukan kunjungan antenata untuk di T1 di T8 adalah kita melakukan pemeriksaan laboratorium jadi konses laboratorium itu pemeriksaan bulungan darah hepatitis gds syfilis HIV hepat fx ab pemeriksa hemofobin gds syfilis HIV hepatitis B malaria proy untuk tes HIV syfilis dan hepatitis B bersama dengan pemeriksaan laboratorium rutin lainnya jadi ini untuk triple eliminasi ini sudah sekaligus dengan pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saya melihat kemarin di buku KIA di buku KIA itu sudah ada juga untuk screening 3E eliminasinya di buku KIA banyak saja di buku KIA itu untuk pemeriksaan tidak tertulis HIV dan cipnis tapi hanya tertulis pemeriksaan A pemeriksaan S setelah saya menanyakan bahwa itu agar tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap orang yang HIV jika nanti dari hasil rapid test R1 itu reaktif maka kita akan lakukan tindak lanjut lakukan tindak lanjut ini kita lihat di standar kelayanan HIV itu kita lakukan diagnosis R1 R2 dan R3 setelah kita lakukan nanti kita lakukan konsulin HIV kemudian kita belikan pemberian HIV dengan kematuan kelupatuhan kematuan 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 klinis kematuan 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 untuk virulutnya dan virulutnya agar tidak terpindiksi jadi yang tindak lanjutnya ini jika dia reaktif maka kita harus melakukan pemeriksaan R1 R2 dan R3 jika R1 R2 dan R3 semuanya adalah reaktif maka ini kemudian ini kita akan maka hasilnya bahwa pasien tersebut adalah positif HIV dan kita akan memberikan pengobatan ARP secara gratis nanti setelah pengobatan ARP selama 6 bulan itu kemudian kita akan melakukan pemeriksaan virulutnya pemeriksaan virulutnya jika virulutnya tidak akan detek ini tidak akan menularkan ke pasangannya ternyata menularkan ke pasangannya kita bisa lihat jika dia positif untuk triple eliminasinya untuk HIV sederus dan hepatitis kita bisa lihat jika dia positif HIV maka dia harus pengobatan untuk pengobatan ARP memakai kondom pasangannya memakai kondom kemudian kita trace pasangannya jadi kita akan melakukan notifikasi pada pasangannya kemudian kita melihat adakah IO yang lainnya pada pasien tersebut kenapa notifikasi pasangan sangat penting kita lakukan karena ternyata setelah melakukan penelitian positif positif pada pasangan itu sebanyak 20-70% jadi notifikasi pasangan ini sangat penting kita lakukan dimana pada saat pasien tersebut hasil pemberisannya adalah positif maka kita akan melakukan tracing jadi kita akan menanyakan siapa siapa suaminya kemudian apakah ada pasangan lainnya dari pasangan lainnya itu kita akan petugas kesehatan akan menghubungi suami kemudian menghubungi pasangan lainnya dimana rujukan notifikasi pasangan ini ada tiga perujukan pasien pasien sendiri akan merujuk pasangannya untuk datang ke pasien untuk melakukan keberisahan HIV atau rujukan petugas petugas yang akan melakukan petugas kesehatan yang akan menghubungi pasangan pasien tersebut untuk melakukan tes HIV rujukan kontrak jadi kita melakukan kontrak perjadian kontrak dengan pasien yang positif yang pada ini bahwa dalam waktu beberapa bulan beberapa minggu atau beberapa bulan wadah tersebut akan membawa pasangan yang melakukan pemeriksaan untuk melakukan tes HIV di pasien tersebut kemudian untuk sipilisnya yang kita melakukan pengobatan pengobatan BPG kemudian melakukan kondom sama kita melakukan tracing pasangannya dan kita akan melihat apakah ada konmopit lainnya untuk hepatitis B untuk ibu hamil ini kita melakukan pengobatan tapi melakukan pengawasan pengawasan untuk hepatitis B nya untuk pemakaian kondom pada pasangan kemudian kita melakukan tris pasangan dan kita melihat adakan pemobit lain untuk ibu hamil kita lakukan konseling kehamilan dan kelas ibu hamil bagaimana merencanakan kehamilan kemudian kita lakukan edukasi dan konseling untuk persiapan persalinannya pemberian makanan kemudian pemberian kesehatan imunisasi bagaimana kepat minum obatnya kita juga melakukan konseling kepada pasangan keluarga kemudian bagaimana jika anak tersebut sudah lahir anak lahir dengan ibu yang positif kita akan melihat pemberian profilansis pada anak tersebut pemberian EIB kemudian kita anak tersebut sudah besar bagaimana pada waktu dia melakukan pada waktu height bagaimana mereka membuang mengelola sampah pada saat height sehingga tidak bisa menularkan ke yang lainnya ini ini adalah alur kata laksana bagaimana alur kata laksana kita bisa lihat saat ini sudah dikembangkan siha online 2.0 di mana untuk pemerintahan HIV semua pasien harus mempunyai NIC jadi harus mempunyai NIC sesuai nomisinya yang mana ini akan di cover oleh DKN DPDIS Kesehatan dan program pengobatannya pertimbangan kita pertimbangkan bagaimana kebanyakan berisiko kemudian pingpong fenomena pingpong fenomena jika dia terdiagnosis HIV maka pasien tersebut harus kita tes IMS nya begitu pulang sebaliknya jika dia terdiagnosis hasil IMS nya ternyata dia positif dia kuat lama maka kita harus pasien tersebut harus kita tes untuk tes HIV nya ini merupakan tapis timbal balik termasuk untuk menapis adanya IMO atau kemorbid diagnosis kita dasarkan berdasarkan anonmesis kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik kita melihat berat badannya apakah terjadi penurunan berat badan di bawah 10% kemudian kita melihat pemeriksaan penunjangnya kita melihat penunjangnya dan pencatatan dan pelaporannya itu melalui Sika kita antisipasi juga untuk investasi menerol lewat transkursi darah lainnya seperti adanya hepatitis B atau hepatitis C kemudian untuk airpon adanya covid adanya TBC adanya SPA ataupun kemungkinan pasien tersebut diare jika pasien tersebut dia diagnosis HIV kita tetapkan stadium klinisnya jika stadium klinisnya 1 dan 2 1 dan 2 dan HIV dan dia HIV plus TB ini bisa dilakukan di puskesmas dengan STDI 4A namun jika dia pasien tersebut sudah stadium klinis 3 dan 4 dan ternyata HIV nya plus TB TBMDR atau TBRO maka kita harus rujuk ke rumah sakit untuk diagnosis PMS dengan memerangkukan pemberisan sederhana untuk pemberisan sederhana dimana untuk pemberisan sederhana ini kita minta berutim sederhana itu untuk kalium misalnya kalium hidroksid untuk pemberisan jamur kemudian untuk GO nya kemudian kita kertas lakbus kemudian kita lakukan tes kemudian di laboratorium sederhana bisa dilakukan di puskesmas kita lihat penderitaan klinisnya melalui laboratorium sederhana nanti kita lakukan terapi entusiasnya nanti terapi biologisnya karena biasanya EMS itu tidak pernah sendirian jadi harus mungkin ada GO nanti nya kemudian jika di laboratorium sederhana ini ternyata ada terdapat penyulitnya ada yang kita lakukan maka kita akan rujuk pasien tersebut ke rumah sakit ini kita melakukan edukasi melakukan pencegah bagaimana pencegahannya kemudian terapi kertas adekuat jadi obat yang diberikan diminum diberikan obat yang terapinya harus habis kemudian planet monitoring planet monitoring terapi kertas itu bagaimana seperti terapi kertas itu kita jangan minum supra tetra kemudian nanti jika dikasih metrodinason harus dihabiskan kemudian kita bagaimana melakukan planning monitoring konsultasi setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali melakukan konsultasi ini peraturan menteri kesehatan tau tentang eliminasi triple eliminasi impa IP sepilis dan pitis B dari ibu bagaimana peneloran HIV sebanyak 45% penelorannya itu yaitu dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya yang diberikan AC ini ada sekitar 45% kemudian peneloran psikisnya pada yang HIV yang HIV yang sifilis itu ada sekitar 67-90% bayinya yang kemungkinan ada risiko abortus kemudian kemungkinan ada bayinya yang lahir mati ataupun menderita sepedis kongenita untuk peneloran hepatitis B 95% ibu hamil itu mempunyai risiko bayinya terkeluar untuk hepatitis B jadi mulai dari dikandungan kemudian dilahirkan ataupun disukur bagaimana kita menjaga peneloran tersebut peneloran ibu hamil saat ini bagaimana kita lakukan deteksi ini melalui pemeriksa light untuk penanganan triple eliminasi ini untuk pemeriksaan test HIV pada ibu hamil kita akan lakukan pemeriksaan repit satu repit satu jika dia positif maka kita lanjutkan ke repit dua jika dia positif maka ibu itu kita harus berikan segera memberikan ARV kemudian pembinasi dosis tetapnya satu tablet itu selama 24 jam seumur hidupnya untuk tes sipilis jika tes sipilis yang melalui tipe repit sipilis positif maka ibu tersebut harus kita segera berikan gansatin peninsilin gai kemudian iunya bukong bukong kanan bukong kiri pemberian kintikan bukong kanan bukong kiri untuk tes hepatitis B nya jika hasil hepatitis B nya positif tidak pengobatan tapi kita pengawasan kasus hepatitis dirujuk jadi dirujuk pengawasan kasus hepatitis bagaimana kita melakukan edukasi kepatuhan rencana persalinan pada ibu hamil dan kemudian bayi persalinannya jika dilaksanakan di pasien tata laksana bayi dari ibu hamil untuk tadi bagaimana tata laksana eduk sekarang bagaimana tata laksana bayinya kita melakukan beris online deteksi gini pada bayi untuk bayi yang BBL kita melakukan ARV profilaksis kemudian untuk yang ASI eksklusif atau ASI eksklusif atau pasien eksklusif yang tidak dinis melakukan PCR EID untuk usia 6 minggu ditambah profilaksis kodrimoxasol kemudian deteksi untuk yang memperkan pasien eksklusif EID lakukan tes EID usia 6 minggu ditambah konfirmasi ASI EID kemudian yang eksklusif usia 6 minggu diulangi lagi 6 minggu setelah pemberian ASI eksklusif ditambah plus konfirmasi jika eliminasi itu akan negatif maka dia dilakukan eliminasi maka akan gagal untuk pemberian ARV kemudian untuk sipilis kita lihat sipilis diobati pengobatan 50.000 IU per kilogram berat badan intramuskular kemudian sebelum pulang intramuskular sebelum pulang kemudian tanda-tandanya jika ada lesi kulit sukses trias Simpson deteksinya kita pemeriksaannya yaitu titr RPR bayi dan ibu usia 3, 6, dan 9 bulan untuk titr bayi adalah sama dengan titr ibu eliminasi negatif sehingga gagal untuk tanda-tandanya TTIV untuk hepatis B pemberian vitamin K B0 di bawah 24 jam BIG di bawah 24 jam tdk sedininya BSAG bayi untuk usia 19-12 bulan ini adalah eliminasi 100% input perempuan hamil diharapkan ada semua pasien perempuan yang hamil maka diharapkan semua bayinya bebas infeksi ibu hamil untuk HIV yang inputnya 100% kemungkinan progresnya hanya sekitar 0,3% sehingga outputnya semua ibu hamil yang 0,3% ini kita berikan pengobatan HIV di mana diharapkan viral loadnya akan undetect tidak menurun kemudian untuk civilis 100% perempuan ada 1,7% itu prosesnya diharapkan dari 1,7% 100% adalah diberikan BPG kemudian nanti terobati dan dia bisa sembuh nah untuk HIV-nya ada sekitar 2,5% dari ibu hamil ini kemudian 100% kita berikan obatan ini ini akan kita monitor secara terus-menerus sampai ibu tersebut lanjutkan dan diharapkan ibunya sehat produktif tidak ada lagi infeksi baru pada bayinya bayi dari infeksi HIV 0,3% itu 100% kita berikan ARV profilaksis kemudian kita berikan kode diharapkan di bawah kurang lebih di bawah kurang lebih 50 per 100 ribu 100 ribu kode antusifirisnya yaitu 1,7% 100% yang kita berikan 50 ribu iunya per kilogram berat badan intramuskular kemudian terlakukan deteksi klinisnya diharapkan ada di bawah sekitar 50 atau 100 ribu kemudian HBV-nya 2,5% 100% dari 2,5% itu kita berikan HD 0 dan HD nya kita melihat ini sebenarnya bukan HBV-nya kalau HD itu kan adalah bayi yang layar hidup dari bumi Oda itu akan mendekatkan protilaksis dan protilaksis dia akan melakukan pemanfaat ID tapi kalau kita melihat dari gambar ini ini merupakan sebagai informasi atau sebagai gambaran bagaimana bayi yang layar dari bu positif yang ada di Indonesia jadi bayi yang lahir hidup dari hidup yang Oda itu ada sekitar 498 bayi kemudian dari 498 bayi tersebut ada 466 bayi yang layar hidup itu yang diberikan protilaksis ART untuk ED nya berdasarkan data dari laboratorium untuk pemeriksaan ED kita mendapatkan ada 973 bayi yang layar hidup dari bumi Oda yang mendapatkan pemantuan ED ini kita pantau ED nya 973 bayi ini ada 909 bayi yang tidak terdeteksi jadi viralnya bagus ya terus ID nya cukup bagus kemudian dari 70 bayi yang HIV nya terdeteksi yang mendapatkan pengobatan HIV positif sebanyak 158 anak ini mungkin akan jadi pertanyaan teman-teman semua kok bayinya yang terdeteksi ada 70 sedangkan yang positif yang dapatkan HIV ada sebanyak 158 ini bisa akan dijelaskan bahwa kemungkinan dari hasil ini adalah hasil dari tahun 2019 jadi bayi terdeteksi di tahun 2019 itu baru mendapatkan pengobatan HIV nya pada tahun 2020 sehingga nilai bayi yang positif yang dapat HIV ini lebih besar daripada bayi yang terdeteksi pada tahun 2020 jadi ini adalah gabungan antara jumlah bayi yang dari tahun 2019 sampai 2020 itu keseket ibu hamil screening HIV dan sekilis di tahun 2020 ada sekitar 5.211.784 ibu hamil yang diharapkan sebanyak 5.211.784 ibu hamil di screening HIV dan sekilis ternyata yang dari perkiraan 5.211.784 ada sekitar 2.404.751 yang di tes dan yang positif ada 6.094 dari 6.094 ini yang mendapatkan pengobatan adalah 1.816 untuk sekilis ada dari 5.211.784 estimasi ibu hamil sekitar 753.699 yang di tes HIV kemudian yang positif sipilis ada 4.198 dan yang mendapatkan pengobatan sekitar 2.198 ini adalah kolaborasi TB HIV mohon maaf agak panjang ya ini ada sekitar 64 powerpoint dasar kebijakan kolaborasi TB HIV ini yaitu ada 2 penyakit di dalam 1 penderita jadi bagaimana hak pasien memperoleh pelayanan yang komprehensif dan bermutu kolaborasi fungsional bukan struktural jadi karena integrasi dengan memanfaatkan strategi dan sistem pelayanan yang ada TB dan HIV bisa memberikan manfaat pada kedua program jadi semua pasien TB akan kita tes HIV termasuk semua pasien HIV akan kita tes TB TB pada ODA bentuk TB yang paling sering dijumpai pada ODA itu TB paru BTA negatif TB paru BTA negatif dan TB extra paru jadi yang mana diagnosisnya sulit dan sering diagnosisnya terlambat sehingga meningkat angka kematiannya cukup tinggi sekitar 40-50% kematian ODA karena TB karena ada pasien ODA yang tidak kita tes TB dan TB nya sudah pada TB TB paru BTA negatif dan TB extra paru kebijakan TB HIV ini tertuang dalam Permen Kes 21 Permen Kes 21 ini sedang dalam proses terkisi di subjek HIV bagaimana di dalam Permen Kes 21 ini tertuang bahwa penawaran tes HIV pada seluruh pasien TB tanpa memantang faktor risiko HIV nya jadi semua pasien TB akan kita lakukan tes HIV kemudian pemberian ARV pada pasien infeksi TB HIV tanpa melihat nilai CD4 nya kita memberikan ARV pada pasien infeksi TB tanpa melihat nilai CD4 nya saat ini pun pengobatan HIV tidak melihat nilai CD4 lagi dan semua pasien yang melakukan tes HIV dan positif akan kita langsung diberikan pengobatan berdasarkan juga PMK 67 tahun 2016 tentang penanggungan tuberkulosis dimana orang dengan HIV AIDS yang tidak terdiagnose pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada orang dengan HIV AIDS yang tidak terdiagnose TB jadi kita memberikan pengobatan primer alur kata laksana konfeksi TB HIV wadah yang berkunjung terbaik wadah lama atau wadah baru kemudian kita langsung lakukan kaji status TB dengan menanyakan apakah pasien tersebut batuk apakah demam silang tumbuh lebih dari kebulan keringat malam tanpa aktivitas penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas dan penurunan serang penurunan betah bening dengan ukuran di atas 10 cm baik di leher ataupun ketiak kajus TBC dalam ada terapi TB kemudian untuk yang terduga TB kita lakukan pemberisan TCM jika tidak ada gejala dan pandai TB maka dia dia bukan bukan TB untuk yang terduga TB setelah kita melakukan pemberisan TCM kita akan melihat hasilnya apakah dia TB positif jika dia TB positif maka dia masuk dalam dikonser TBC kemudian kita akan melakukan pengobatan TBC standar kemudian kita kita lakukan evaluasi pengobatan TB pada akhir awal akhir bulan kelima dan akhir pengobatan jika dia suspek TB RO kita rujuk apabila tidak ada satu respon pengobatan TBC selama satu bulan jadi jika pemberian pengobatan TBC selama satu bulan tidak ada respon kemudian hasil evaluasi pengobatan kembali positif maka kita akan rujuk pasien tersebut pemberian TPT sekunder untuk yang sudah positif TB kemudian yang TB negatif kita akan melihat pemberisan fototoras seperti bahan dari hasil fototoraksnya dari hasil pertimbangan klinis kita kemungkinan dua bisa TB TBC dan bukan TB untuk TB positif yang TBC RO maka kita akan rujuk dengan melakukan tata terwasana TBC RO untuk TB positif yang indeterminate kita akan mengulangi pemberisan PCM-nya satu kali lagi untuk yang bukan TB kita akan melakukan penilaian para pemberian TPT jadi pemberisan para pemberian TPT jika ada gangguan fungsi genjal atas tiga kali kemudian neuropati perifer berat dari white alergi INH pemberian TPT tidak ditunda maka kita akan memberikan TPT primer jika ditunda kita pemberian TPT untuk yang bukan TB kita lakukan pemberian TPT primer pemberian TPT primer ini kita akan lakukan evaluasi TPT kita akan lakukan screening bejala TBC setiap kunjungan kemudian pemilihan efek efek samping INH dan kita evaluasi akhir TPT nya kita akan lihat lagi ini adalah capaian indikator odak yang di screening TV jadi semua odak yang diberikan screening TV di tahun 2020 tertinggi adalah Gorontalo hampir semua odak di screening TV untuk Sulawesi Tenggara baru 42% dampak untuk Maluku Maluku cukup tinggi Maluku 93% sudah berjalan untuk odak yang diskrimin tingginya capaian indikator odak baru yang mendapatkan PPINH odak baru yang mendapatkan pengobatan INH di Lampung sebesar 35% odak baru yang mendapatkan pengobatan INH target kita adalah 40% yang paling rendah adalah sulbar para tidak melakukan belum ada data apakah memang belum atau tidak ada data yang terkirim kepada tangguh 20% untuk Maluku sebanyak 8% selagi setenggara sebanyak 5% belum capaian indikator odak yang poinfex tidik IP mendapatkan OAT dan ARP tahun 2020 capaiannya cukup tinggi untuk Lampung yang 89% dan Gorontalo 0% ini cabaian indikator pasien TB yang mengetahui status HIV jadi semua pasien TB yang datang ke pasien kita akan melakukan test HIV dan yang mengatasi status HIV itu tertinggi di Kaltara 80% antara 80% kalau melihat data-data dari yang kita sudah disajikan sejak tadi sepertinya provinsi-provinsinya agak sedikit mengacak jadi tidak harus bahwa tertinggi Lampung maka pasien TB yang mengetahui status HIV adalah Lampung di Bangga ini disini ada Kaltara untuk pasien TB yang ditest HIV tantangan pengobatan dan supaya terobosan untuk program TB HIV ini yaitu bahwa tidak semua layanan mampu tes dan melakukan pengobatan HIV dan PMS one stop service sehingga saat mulai tahun lalu 2019 kita sudah lakukan akselerasi ARP 2019 kita lakukan orientasi tes orientasi orientasi tes entry kemudian tahun 2020 ini kita sudah lakukan juga orientasi layanan tes HIV untuk perluasan BDP terdapat layanan tidak lagi melaporkan tasus HIV dan PMS jadi ada beberapa layanan yang tidak lagi melaporkan tasus HIV dan PMS mudah-mudahan dengan dikembangkannya sihat 2.0 maka semua layanan mereka bisa melakukan kasus HIV dan PMS ini belum semua ibu ibu hamil sudah mendapatkan tata laksana sesuai kedoman saat ini program ibu hamil untuk pengobatan HIV dan setelah kita bergalakan lagi tingginya angka yang yang tahu status namun belum akses HIV ini juga merupakan salah satu permasalahan yang ada di pusat dengan banyak yang tahu status namun tidak belum mengakses HIV dengan berbagai alasan ada yang merasa bahwa malu melakukan pengobatan di pasien kemudian ada yang merasa bahwa tidak ingin minum obat sempuruh hidupnya kemudian ada juga yang minum obat kalau sudah sakit pelayanan PDP belum ada di semua kabupaten kota saat ini akan kita kembangkan di tahun 2020 untuk di 34 kabupaten kota tingginya angka LFU yang sudah melakukan pengobatan namun di tengah jalan mungkin karena merasa jenuh ataupun mungkin karena adanya istri demikian satu stigma maka post-upolah juga cukup tinggi belum semua kabupaten kota memiliki LSM penjangkau dan pendampingan kota untuk penerus kota LFU semoga mudah-mudahan dengan untuk LSM penjangkau dan pendampingan ini semakin banyak di setiap kabupaten kota upaya-upaya terobosan yang kita lakukan itu penguatan sumber daya manusia sumber daya manusia kesehatan dalam keduasan lainan tes dan pengobatan HIV jadi semua dalam pada waktu rentas lainan tes pengobatan HIV dan PMS itu kita akan membuka 7 kelas bukan 5 kelas lagi namun 7 kelas dimana kelas yang ada disitu ada termasada kelas dokter perawat farmasi laboratorium kemudian nanti kita libatkan juga pader dan kita akan libatkan juga untuk konselornya termasuk untuk penciatan kelas RR-nya dengan pengaplikasian sihat bagaimana penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam LKB kemudian kita analisis dan validasi data yang bergenjak untuk menetapkan langkah strategis kita menerang petugas yang terlati yang pernah melaporkan kasus untuk murid lain high tech pada masyarakat kita memberikan feedback dengan tembusan pimpinan daerah sebagai laporan dalam penciptan SPM ini juga kita lakukan melalui laporan setiap triwulan yang kita akan upload di sihat.go.id pendampingan koda dan penurusan koda yang olehku dengan kerjasama dengan ISM ataupun peskifnas wilayu pasien koda tersebut berada demikian untuk penyampaian pencegahan dan pengendalian program IFS dan PMS di Indonesia terima kasih Assalamualaikum berikutnya berikutnya jika ada pertanyaan atau masukan kami persiapan demikian Bu ya terima kasih Bu Gesta silahkan adek-adek siapa yang ingin bertanya ya silahkan perkenalkan nama saya Muhammad Otawali Mahbubi saya dari PKM Tondasi saya dokter gigi yang ingin saya tanyakan terkait pada slide yang menghubungkan antara yang WHO1 WHO2 WHO3 dengan nilai CD4 dan juga gejala gejala maupun keluhan dari pasien HIV itu saya mau nanya nilai CD4 misalkan untuk yang WHO1 itu CD4 rentangnya berapa maksudnya saya belum paham tentang hal itu itu yang pertama pertingkatan maksudnya CD4 yang WHO1 berapa WHO2 berapa WHO3 berapa terus untuk yang selain 2 apabila nanti kita di PASKES atau SKTP kita ada kejadian tertusup jarum dengan indikasi pasien yang kemungkinan besar dia adalah pengidap HIV ataupun indikasi dia terkena hepatitis itu kan nanti kita bisa untuk meminta dari PPI-nya nanti kita bisa minta ke rumah sakit untuk diberikan profilaksis itu apakah profilaksisnya itu obatnya itu di cover BBJS atau tidak apakah kita perlu membayar atau bagaimana mungkin tahapannya untuk misalkan kita masuk ke rumah sakit apabila kita nanti terkutus jarum seperti itu slide yang mungkin awal-awal sekali yang terkait nilai 24 ya silahkan Bu Gesta Halo Bu Gesta ya Bu baik untuk pertanyaan yang pertama yang yang kita lihat adalah jika CD4 nya itu di bawah 200 yang kita lihat jika CD4 nya di bawah 200 baru kita tapi sekarang untuk saat ini kita tidak lagi melihat jumlah CD4 jadi semua pasien yang positif setelah di tes kemudian positif HIV akan kita lakukan pengobatan jadi langsung tes tidak lagi melihat jumlah CD4 nya nanti jumlah CD4 kita lihat pada waktu sudah pengobatan pengobatan setahun 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 enam bulan jadi untuk pengobatan yang pertama ini kita tidak melihat jumlah CD4 nya lagi semua pasien yang positif akan kita langsung berikan pengobatan seperti itu Pak disini kan kita tidak melihat jumlah CD4 nya tidak kita tidak melihat lagi jumlah CD4 berarti maaf mungkin saya menyerah berarti untuk misalkan di STTP ada anti HIV nanti misalkan ada pasien yang mungkin punya gejala kemudian kita tes dia pun positif berarti langsung kita treatment anti ARV ya kita langsung memberikan jadi program test tidak perlu maksudnya konfirmasi kita tidak lagi melihat jumlah CD4 untuk sejak tahun 2018-2019 kita tidak lagi melihat jumlah CD4 semua pasien yang positif kita langsung memberikan pengobatan ARV itu dengan itu diharapkan jumlah indikator kita untuk koda yang koda baru yang mendapatkan pengobatan ARV bisa tinggi yang kedua tadi jika tercusuk jarum ya Pak kita memberikan profilaksis apakah itu diberikan ditanggung BPJS atau tidak kayaknya untuk profilaksis profilaksis itu kita semua pengobatan ARV gratis di puskesmas tapi misalkan kayak misalkan di puskesmasnya tidak ada obat kan di tempat saya dulu di puskesmas itu tidak ada ARV kalau tidak salah terus juga ABS-AG juga reagennya kosong misalkan seperti itu itu bagaimana maksudnya kan berarti kan dirujuk ke rumah sakit dirujuk ke rumah sakit pengobatan ARV sampai saat ini semuanya gratis untuk yang hepatitis juga sama kalau untuk hepatitis pengobatan hepatitis saya orang-orang kalau untuk hepatitisnya itu harus nanya ke teman yang hepatitis untuk pengobatan hepatitis ada pertanyaan lagi sudah terima kasih mungkin teman-teman yang lain saya melihat kolom mungkin ada pertanyaan baik bu Aisyah ya dicat tidak ada kembalikan ke ibu ya tidak ada ya baik ada-ada ada lagi enggak ya yang ingin ditanyakan saya share di kolom chat aja ya ya silakan ibu biar teman-teman adik-adik bisa mendownload baik teman-teman semua jika sudah tidak ada pertanyaan lagi terima kasih saya saya katakan semoga teman-teman sukses di tempat kerjaan semuanya ya selamat berpuasa bagi yang berpuasa semoga kita semua sehat-sehat di depan pandemi covid ini segera berlalu untuk materi saya akan share di kolom chat saya kembalikan kepada ibu terima kasih terima kasih wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu gesta atas seri ilmunya insyaallah ini adik-adik untuk bekal adik-adik di puskesmas dan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan mohon maaf ini ini saya jadi putus-putus ya suaranya saya juga tidak dengar mohon maaf bu gesta sekali lagi terima kasih bu gesta kita beri plus dong untuk bu gesta ya terima kasih bu gesta ini belum di dikirim ya bu ya di cek ya ini lagi saya pindahin ada-ada tidak ada lagi yang ingin ditanyakan terkait HIV santu kali ibu ya bulan kuasa izin buahnya bu masih ada tuh bu Delphi dari Asinua dikenalkan nama saya Delphi bu penempatan PKN Asinua ingin bertanya di tempat di puskesmas penempatan saya kan menurut data yang saya baca belum ada pasien yang terkonfirmasi HIV pertanyaan saya apakah perlu dilakukan testing untuk mendeteksi pasien di wilayah kami itu memang tidak ada HIV atau bagaimana terus kriteria-kriteria apa saja yang masuk kalau memang iya dilakukan testing semua masyarakat dilakukan pemeriksaan atau ada kriteria-kriteria tertentunya terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya kalau semuanya seperti ini kemungkinan target kita bisa tercapai kita bisa melakukan mobile 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 klinik mobile klinik jadi mobile pemeriksaan HIV secara mobile kita memang puskesmas punya punya alat tes untuk lakukan HIV namun biasanya itu mobile klinik itu kita lakukan di tempat-tempat tertentu jadi di daerah-daerah namanya di daerah-daerah yang untuk populasi kunci jadi ada 8 populasi kunci tapi biasanya yang kita lakukan untuk di di LSL kan kita bisa melalui penjangkau kita bisa tahu di mana daerah-daerah yang banyak LSL-nya kemudian waria itu kita bisa lihat kemudian wanita pekerja seks juga ada 3 tempat yang mungkin bisa lebih kita bisa jangkau karena kalau memang sudah dilakukan di puskesmas berarti kan semua ibu hamil sudah kita periksa HIV-nya karena semua ibu hamil harus kita periksa HIV kemudian kita lakukan mobile klinik kita akan datang ke daerah-daerah yang lokalisasi di dalam lokalisasi kita periksa HIV-nya kemudian untuk LSL kemarin waktu pernah di Banten melalui penjangkau kita bisa lihat di daerah mana aja banyak yang LSL-nya seperti itu ada 8 populasi kemudian di warga di rutan atau lembaga kemasyarakatan itu juga bisa kita lakukan tes jadi ada tempat-tempat yang bisa kita lakukan tes HIV yang mana kemungkinan berisiko risikonya sangat besar terima kasih terima kasih ada lagi positif tidak membawa penularan ke anaknya yang akan dilahirkan baik terima kasih pertanyaannya apakah ibu hamil HIV positif anaknya pasti positif itu belum tentu belum tentu ibu hamil yang positif anaknya akan positif jika ibu tersebut selama kehamilannya kita tadi lihat bagaimana tata laksana kepada ibu hamil jadi selama ibu hamil yang positif itu kita berikan pengobatan ARV pengobatan ARV selama mulai pengobatan ARV maka kemungkinan setelah pemeriksaan setelah 3-6 bulan setelah pemberian ARV kita akan melakukan pemeriksaan VL nya jika jumlah virusnya bisa menurun maka kemungkinan untuk menyebar ke anaknya juga bisa bisa kemungkinan anaknya negatif karena hasil tes virulotnya sudah cukup bagus kalau dan anaknya dan anak yang dilahirkan setelah umur 3-4 minggu kita harus lakukan pemeriksaan EID jadi early infant diagnosis jadi kita pemeriksaan EID kepada bayi tersebut untuk melihat apakah bayi tersebut positif HIV atau tidak jadi belum tentu semua ibu yang hamil positif anaknya akan positif HIV karena kejadian ada beberapa pasien yang pas waktu melahirkan anaknya negatif anaknya negatif dia ada 7 suami 5 kali lahir ada yang negatif dengan 7 suaminya tetap bahannya untuk cara melahirkannya apakah bisa pervaginam atau harus sesar untuk cara melahirkan pervaginam harus sesar kalaupun dia normal maka tenaga kesehatan harus bisa melakukan apa ya tata laksana yang baik ya agar tidak tidak ada nanti misalnya dari pas perkeluan persalinannya itu yang penting tenaga kesehatannya bisa melakukan PD lengkap seperti itu selama tenaga kesehatan betul-betul menjel apa prokesnya bagus ya PD lengkapnya bagus dan sesuai dengan SOP mungkin bisa seperti itu oke baik Bu Gesta ini ada lagi Bu dari Fahruddin Fahruddin Puskesmas Amar Sekaru ada yang positif ya Bu ini positif ya yang positif ini positif ya atau yang beresiko 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 216 berarti belum dites HIV ya dia belum dites HIV ya mendapatkan standar standar layanan standar maksudnya ini apa ya apa ya mungkin pelayanan standar HIV apa-apa ya kira-kira langkah apa mungkin Pak Amar Sekaru maksudnya apa ya ini layanan standar apakah 216 itu sudah dilakukan tes HIV atau belum kalau misalnya dia sudah dilakukan tes berdasarkan berdasarkan data itu sudah dilakukan edukasi screening dengan pemeriksaan tes rapid kayaknya cuma satu kali satu tahun rapid satu aja berarti gak sampai rapid tiga ya belum kalau misalnya rapid satunya positif reaktif maka dia harus dikirim ke pasien tes yang bisa melakukan rapid test sampai tiga nah ini disini di puskesmas itu jauh ya aksesnya jauh ya untuk ke pasien tes yang puskesmas yang lebih lengkap karena dia terpisah dari pulau tersendiri bu kalau mau ke maluku ya satu-satunya cara untuk kita tahu apakah pasien tersebut memang positif HIV atau tidak yang hanya melalui pemeriksaan laboratorium jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa dia dikasih R1-nya reaktif kita tidak bisa mengatakan bahwa pasien tersebut sudah HIV atau tidak karena kita belum pemeriksaan sampai R3-nya jadi memang tetap harus sampai pemeriksaan R3 baru kita bisa tahu apakah dia positif atau tidak dan kita bisa memberikan pengobatan seperti itu mungkin mudah-mudahan dengan adanya tahun 2020 ini kita sudah mengembang perlasan layanan TDP mudah-mudahan ada beberapa kalau tidak salah awal tahun ini ada di beberapa kepulauan yang kita latih untuk TDP-nya sehingga mungkin bisa dirujuk ke pelayanan yang TDP yang baru dibuka itu mudah-mudahan kita sedang mengembangkan di 34 provinsi 514 kabupaten total ada pertanyaan lagi bagaimana tidak terima kasih sudah tidak ada bu dan waktunya juga sudah pas 15 15 baik terima kasih bu geta atas sharing ilmunya mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua dan di chat sudah ada Bu Gesta sudah share materi ada-ada boleh menurut ya silahkan nanti bisa dibuka-buka lagi kalau memang ngomong mulang lagi sekali lagi Bu Gesta terima kasih mohon maaf atas kekurangannya mungkin ada closing statement untuk penutup Bu Gesta nanti saya terima kasih buat semuanya oke terima kasih sekali lagi Bu Gesta kita beri aplaus sekali lagi untuk Bu Gesta reaksinya mana reaksin untuk tangannya oke terima kasih Bu Gesta baik adik-adik semua untuk hari ini cukup ya dan kita mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya untuk adik-adik semua dan bermanfaat juga nih untuk teman-teman yang memang nanti di sana ada beberapa yang memang kasus yang tentang terkait HIV gitu ya dan sebelum kita tutup kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya supaya kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti proses pembekalan ini ya sampai nanti adik-adik keciloto dan sampai nanti menuju puskesmas masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai selesai terima kasih semuanya adik-adik semua ini sudah bertemu dengan coach hari ini untuk 50 kesmas sudah bu anda sih sudah bu ibu ya bu asinua nanti tergantung dari coach ya janjian saja dengan coachnya mudah-mudahan nanti bisa berlangsung baik ada-ada ada yang ingin ditanyakan jangan lupa untuk yang penugasan rukun penugasan rukun nanti terakhir tanggal 4 ya berarti besok jadi dilihat lagi ya nanti besok kita ada kita lihat di jadwalnya gitu ya karena untuk yang bu oci itu di email bu oci kalau untuk yang bu siapa satu lagi bu sefrina ya bu sefrina nanti dikirim ke bu sefrina ya oke baik terima kasih saya akhiri dengan alhamdulillah herabil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oh iya mungkin bisa foto bersama ya siap bu ada dua adek-adek bisa dibuka dulu kameranya silahkan dibuka dulu teman-teman layarnya kameranya bu gestanya mana bu gestanya ayo bu siap bu oke siap yuk luar biasa oke satu lagi udah mbak minta luar biasa sebentar bentar 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 belum banyak yang luar biasa sinyalnya soalnya ciloto lagi lagi jadi lagi disini juga disini ayo ababa luar biasa iya ntar ya tinggal yang kedua nih yang kedua luar biasa berikan sejum terbaik oke terima kasih terima kasih bu gesta terima kasih teman-teman semua terima kasih mbak minta terima kasih ya bu ya silahkan ibu terima kasih ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih